Hakim Ketua Martin Ginting saat membacakan putusan di pengadilan negeri Jakarta Barat pada Rabu 28 Desember 2022 menyatakan Terdakwa Roy Suryo terbukti secara sah dan bersalah dengan sengaja menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau sara Selain itu Roy Suryo juga menyebarkan berita yang tidak pasti atau berlebihan terkait Memes Tupa Borobudur Diketahui Memes Tupa Borobudur itu menjadi viral setelah di retweet oleh Roy Suryo Mantan Menpora itu dihukum 9 bulan kurungan dan tim jaksa penuntut umum menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut Serta Hakim Ketua Martin Ginting tak menjatuhkan hukuman denda bagi Roy Suryo Sebelumnya Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus Memes Tupa Borobudur Dengan denda 300 juta subsidi 6 bulan kurungan Akibat perbuatannya Roy Suryo didakwa pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE Terima kasih Terima kasih.